Suzuki Landi, disegarkan tapi tak lagi punya tampang seperti Serena. MPV itu kini mengadopsi platform yang sama digunakan Toyota Noah dan Toyota Foxy. Suzuki Landi bakal meluncur pada 8 Agustus 2022. Dalam versi sebelumnya, mobil ini sebenarnya sudah diperkenalkan di Jepang dengan menggunakan basis dari Nissan Serena. Tapi Suzuki Landi generasi ke-6 akan menggunakan part OEM dari Toyota Motor Corporation. Kerjasama Suzuki dengan Toyota bukanlah hal yang baru. Misalnya Toyota Glanza merupakan rebat G dari Baleno atau Vitara Bresa diubah menjadi Toyota Urban Cruiser. Suzuki Landi tidak lebih dari sebuah Toyota Noah dengan lencana Suzuki. Tidak ada perubahan pada interiornya, dalam hal ini bisa melihat interior Noah dengan setir yang menyandang logo Suzuki. Tampang dari Suzuki Landi juga identik dengan Toyota Noah. Ciri khas grill dengan palang tebal dan bertingkat pada bagian muka. Untuk kelapangan, Suzuki Landi yang dibangun di atas platform Tengya seperti Foxy dan Noah memiliki dimensi panjang 4.695 mm, lebar 1.730 mm, dan tinggi 1.895 mm. Urusan fitur keselamatan, Suzuki Landi dibekali dengan beberapa fitur Toyota seperti Toyota Safety Sense. Suzuki Landi ditawarkan dalam dua opsi konfigurasi tempat duduk, yakni G, 8 penumpang, dan Hybrid G, 7 penumpang. Sementara pilihan mesinnya 2,0 liter berkode M20FKS dan 2ZR-FXE1, 8 liter hybrid. Pada varian G, tersedia opsi penggerak depan 2WD dengan konsumsi BBM rata-rata 15,1 km, sementara opsi 4WD 14,3 km, liter. Pada varian ini, ditawarkan dalam rentang harga 3.106.400 Yen, atau sekitar 353 jutaan rupiah, hingga 3.327.500 Yen, atau setara 378 jutaan rupiah. Untuk varian mesin 1,8 liter berkode 2ZR-FXE yang mengadopsi sistem hybrid Toyota. Konsumsi BBM-nya jauh lebih hirit. Opsi penggerak 2WD bisa mencapai 23,2 km, liter. Dibanderol 3.450.700 Yen, atau sekitar 392 jutaan rupiah, hingga 3.697.100 Yen, setara 420 jutaan rupiah. Penjualan Suzuki Landi ini ditargetkan 1.200 unit per tahun. Penjualan速an Fabrolan